Asian Paragames 2022, event olahraga di Fable terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa kinerja keuangan Asabri dilaporkan semakin membaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pesertanya. Reformasi program Tunjangan Hari Tua juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri, baik dari sisi pendapatan, kelayakan hidup maupun jaminan hidup di hari tua. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima laporan tentang perkembangan penyihatan kinerja keuangan Asabri yang membaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peserta, yaitu pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan serta Polri. Laporan ini disampaikan langsung Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmojo bersama Komisaris Utama Asabri, Fari Jemi Francis, dan Dirut Asabri, Wahyu Supariono kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, Prabowo juga menerima laporan tentang reformasi program Tunjangan Hari Tua yang telah direncanakan Asabri sejak tahun 2017. Reformasi program ini untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri, baik dari sisi pendapatan, kelayakan hidup maupun jaminan hidup di hari tua. Tim Liputan Ainews melaporkan.